Pemerintah terkait penyerangan terhadap Amin Kopol Hukam Wiranto, Menteri Pertahanan Arya Misotriakudu menyatakan bahwa teror ini tak akan mengganggu pelentikan terhadap Presiden Terpilih. Menhan juga mengatakan pihaknya telah lama mengingatkan jika bahaya paham paradikal telah masuk ke Indonesia. Terkait penyerangan terhadap Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto yang terjadi siang tadi di Kabupaten Pandeglang, Banten, Menteri Pertahanan Republik Indonesia menyatakan peristua ini tak akan mengganggu jalannya pelentikan terhadap Presiden Terpilih 20 Oktober mendatang. Menhan menegaskan jika pihaknya tidak akan berkompromi terhadap gangguan yang akan menghalangi jalannya pelentikan. Meski begitu, pihaknya akan melakukan pengamanan ekstra dalam pelentikan nanti. Selanjutnya, Menteri Pertahanan Ria Mizar Tia Kudu usai melakukan kunjungan kerja ke Papua akan langsung mencenguk Wiranto yang saat ini tengah dirawat di rumah sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Suproto, Jakarta Pusat. Dari Papua, Muhammad Ardian Syaputra, INews Melaporkan.